nah speedtest kita coba bisa mencoba membawa bandwidth berapa coba wow mantap men mantap 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 jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Bandur di kesempatan ini aku akan meneruskan kemarin ya untuk kemarin kalau ingin memperluas jaringan wifi yang dari pusat Indihome itu nah disana menggunakan rendah Ncode 301 ya N301 nah yang kemarin kita menggunakan kabel LAN jadi tanpa di setting yang penting yang disana yang induknya sana yang dari Indihome nya sana yang ini yang ini sudah ada settingan LAN nya sudah dibuka disitu kan ada ada lubang LAN ya itu LAN nya sudah terbuka di aplikasi di dalamnya sudah dicentang jadi dia kalau ada LAN kabel LAN keluar yang ini dimasukkan ke sini terus di yang ujung satunya sana yang ujung satunya disini di belakang sini nanti langsung bisa ini bisa mengantarkan internet jadi wifi internet yang ada internetnya gitu kemarin nah yang sekarang kita lanjutkan yang disini ya kita nanti ini umumnya ini ditaruh di kamar sebelah pokoknya di disana mungkin signalnya kecil ya di kamar sebelah biar disana di hp itu berapa bar gitu ya terus biar kuat signalnya jadi biar signalnya kuat ditambah ini ini hanya pengmaciknya tapi menggunakan sistem repeater ini akan disini ada pilihannya ya ada pilihannya repeater tutor dan wisp kalau repeater ini jadi nanti ipnya itu langsung dari pusat sana dari sana pusat sana itu ya tapi kalau untuk wisp wisp ini nanti kita memasukkan memasukkan apa namanya ya kayak yaulah udah lah nanti ikuti setting-setting yang gimana ini yang saya dahulukan wisp jadu wisp jadu tapi sebelum kita mulai saya gak lupa ucapkan terima kasih kepada subscriber aku yang telah mendukung aku sampai ketik ini mudah-mudahan semua sehat selalu dan dimurahkan rejekinya oke dan bagi yang lagi sakit mudah-mudahan segera sakitnya diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala gitu dan bagi yang masih jomblo mudah-mudahan bisa sejapannya dapat jodoh dan bagi yang belum kerja masih mencari kerja mudah-mudahan segera dapat pekerjaan yang layak dan yang masih sekolah mudah-mudahan dilancarkan dalam menuntut oke gak lama-lama ayo kita eksekusi kita model WISP dulu ya setting-setting setting-setting kita menggunakan HP saja oke gimana kalau pakai HP ini sebaiknya kalau formnya dari toko di toko dicoba di reset saja kalau untuk WISP atau atau repeater disini kita coba 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 kalau dicawakan ini sudah nyala itu kan mulai nyala bagaimana cara meresetnya sebentar resetnya seperti apa kita kasih di sini oke nah ini cara resetnya ini warna hitam ini ada tombol hitam ini dipencet sampai dianjul nyala semuanya nyala sekali biar kita pencet semuanya lagi nah ini tujannya menghapus settingan yang ada di dalam di nol kan dari pabrik lagi ya nah itu kan terus kita lepas setelah kita lepas seperti ini kita bisa setting menyettingnya kita dahulukan pakai kan ya pakai WISP WISP itu jadi terima langsung buang terima buang cuman kejelekannya WISP itu kalau untuk apa ya poceran ya untuk poceran itu kurang aman untuk apa ya pelanggan yang lain dalam arti omongnya ada yang sudah masuk satu yang lain enggak usah pakai langsung bisa masuk itu jeleknya tapi kalau repeater kalau dari repeater itu satu masuk ya satu enggak bisa kayak WISP pokoknya WISP intinya ada satu yang masuk sudah yang lain ikut bisa menikmati Wifi gitu aja oke kita WISP ya kita coba gimana setting setting kita menggunakan HP aja ini sebenarnya ada laptop juga tapi kita menggunakan HP aja mau pakai HP juga bisa oke kita menuju layar HP oke di layar HP kita sambungkan Wifi nya dia ya yang ada di ini tenda itu tadi dia terdeteksi disini disini apa kita lihat oke 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 sebentar oh ini disini terdeteksi adalah tenda underscore 52378 ini kita kita sambungkan apakah sambung ya sudah sambung kalau sudah sambung seperti ini kita masuk ke biasanya kalau dia langsung nyambung sendiri nah ini gampang sederhana untuk settingnya tenda sejenis tenda gampang semua nah disini kita IP nya kita dynamic IP aja kita pilih dynamic IP oke kita scroll ke atas kita scroll ke atas ini mau dikasih nama apa komannya kita kasih nama sebenarnya kita kasih nama Mbah Nur channel gitu ya biar beda Mbah Nur Nur channel nah ini untuk membedakan antara ini passwordnya dikasih berapa ya enaknya oke kasih aja lah 1 sampai kita lihatkan dulu sampai 2 terserah saudara-saudara aku nanti berapa kalau aku suka 1 sampai 2 terus kita oke nah kalau ini dia putus terus kita cari lagi kita kan tadi sudah diganti Mbah Nur channel ya namanya ada gak disini oke ikut cari dicari dulu oke nah ini udah ada Mbah Nur channel santinya apa tadi 1 sampai berapa 2 kita lihat dulu oke terus kita sambungkan oke sudah sudah kita kembali ke google chrome google chrome oke kita ketikkan disini ipnya dia ipnya itu dibawah ya dibawah ada namer ipnya ini 192 oke 192 titik 168 titik 0 titik 1 kita sambungkan oke nah ini sudah sambungkan kalau sudah sambung seperti ini kita klik garis 3 di sebelah kanan atas terus kita klik kalau ini untuk di rumah settingannya gak bisa neko-neko kita klik aja ini wireless repeating langsung-langsung menuju sini untuk di rumah ya beda nanti kalau di pomo nya untuk poceran beda lagi nah terus kita maunya yang dipilih yang modenya mode apa kita ambil mode WISP ya WISP jadi terima terus bar kita klik WISP yang dia terus mencari mencari WIP yang on yang sekarang nah kita disini dia mencari tadi ketemunya ini 6LAP UI hotspot hotspot architur kulon banyak lah disini nah ini tinggal yang mau disambungkan yang mana terserah sama setelur semua mau disambungkan mana nah di situ cuma ada router satu contohnya gini Andika hotspot ini sambungkan Andika hotspot nah ini harus tahu sumber wifi nya sumber wifi yang ini Andika hotspot ini harus tahu kalau gak tahu ini ya gak bisa sambung nanti ini harus sambung nah harus apa tahu nah ini password nya ini kita masukkan Alice pasang 72 72 06 eh gitu ya nombor putih air 06 72 apa 72 46 oke coba coba kita sambungkan mau sambung bangga oke aku lupa ya saudara yang sumber apa inti homenya benar-benar benar gak kebalik gitu oke nah ini sudah sudah 100% coba kita kembali kita kembali kita sambungkan lagi kita cari yang namanya bahar channel oke kita sambungkan apakah sudah ada internetnya apa belum coba oke 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 ya sudah sudah saudaraku nah ini nah ini sudah bisa untuk internetan contohnya ini ya ini sudah nyambung coba kita ke channel yang gandur ini channel gandur juga kita buka oke contohnya ini gigi palsu lebih lembut daripada gigi asli bersihkan gigi palsu hanya dengan poliden ini kemudian iklannya rendam gigi palsu selama 3 menit gampangnya saudaraku berarti poliden untuk WISP seperti ini jadi dia tidak menggunakan kapelan tapi menggunakan signal antena ya kalau WISP itu adalah menerima dan buang tanpa kabel tapi kalau yang kemarin itu menggunakan kabel dari kabelan masuk di dua oke jelas kan nah sekarang sudah jelas terus kita tes speednya ya speednya kayak apa kita ketikkan disini speed test oke oke nah speed test kita coba bisa membawa bandwidth berapa coba wow mantap man oke mantap 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 13 untuk download eh upload ini masih masalahnya jam ini ya jam sore ini banyak pengguna ini 14,5 untuk download 061 untuk upload ya begini saudaraku hasilnya mudah-mudahan bisa di mengerti yang belum mengerti bisa tulis komen di kolom komen dan apa yang perlu ditanyakan disana nanti insyaallah saya jawab kalau bisa kalau belum bisa ya ayo nanti didiskusikan bareng-bareng bukan aku bermaksud menggurui ayo kita berbagi untuk kemajuan kita semua oke seperti ini dulu untuk besok kita yang ini tadi kan kita menggunakan WISW besok kita bikinkan lagi yang mode repeater untuk access point untuk mode access access point sudah ada sudah ada saya pernah bikin di video aku ada tolong dicari nanti di kelompoknya saya bikin playlist internet dan router dan internet disana ada tebak dicari-cari ada oke sampai disini dulu jangan lupa kalau ini ada manfaatnya tolong di share komen di subscribe dan tekan tombol lonceng sekali lagi kalau ada kurang lebihnya mohon maaf dan tetap semangat tetap sehat jaga pulau makan dan sampai jumpa video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lelaki lelaki selamat Terima kasih.